Sementara itu pemirsa sebanyak 1.361 calon jemaah haji di Kabupaten Cianjur batal perangkat. Pihak Depak Cianjur sudah mesosialisasikan terkait dengan pembatalan tersebut. Para calon jemaah haji pun mengikuti aturan dari pemerintah. Pihak penyelenggara haji dan umroh Kemeneg Kabupaten Cianjur terus melakukan sosialisasi kepada calon jemaah haji terkait pemerintah membatalkan pemberangkatan haji ke Tanah Suci akibat pandemi COVID-19. Dari data yang ada, sebanyak 1.361 calon jemaah haji yang sudah siap diberangkatkan pada 20 Juni mendatang terpaksa dibatalkan. Menurut pihak penyelenggara haji dan umroh Depak Cianjur, 1.000 lebih calon jemaah haji Cianjur sangat mematuhi aturan dari pemerintah. Untuk keberangkatannya masih menunggu informasi selanjutnya dari pemerintah melihat kondisi pandemi COVID-19 yang terjadi saat ini. Dari kejadian ini, dari jemaah sampai saat ini, karena ini baru satu hari sejak pembatalan keputusan daripada Menteri Altama, dan kami pun menerima informasi tersebut. Kemudian kami pada waktu hari selasa kemarin itu melaksanakan meeting dengan PHU Kanwil Jawa Barat dan memberikan arahan terhadap kami sekolah kepala seksi, kepala permenang, dan dihadiri oleh PHU Kanwil Jawa Barat juga. Nah, peran kami, berkewajiban kami adalah memberikan sosialisasi dan edukasi terhadap calon jemaah haji yang telah melunasi. Rencananya tim kemena kebupatan Cianjur terkait pembatalan pemberangkatan jemaah haji tersebut akan terus mensosialisasikan kepada seluruh calon jemaah haji yang sudah terdaftar dan yang akan berangkat tahun ini. Agar tidak terjadi salah paham terhadap kebijakan yang sudah dikeluarkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia.